Mitsubishi Motor Corporation, MMC, memperkenalkan Small MPV di Jakarta, Senin, 24 Juli 2017. Mobil ini merupakan versi produksi dari Mitsubishi XM Concep yang pertama kali diperkenalkan pada Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS, 2016. Mobil yang sementara ini diberi nama Next Generation MPV ini menurut rencanakan diluncurkan di Pameran otomotif GIIAS pada tanggal 10 Agustus tahun 2017, Small MPV XM Concep ini dibekali mesin 1.5L-16K tub, berteknologi Mitsubishi Falvetti Ming Electronic Control, NITEJ. Mesin ini diklaim hemat bahan bakar dan bertenaga. Tenaga dari mesin ini dialirkan ke roda penggerak depan melalui transmisi manual atau otomatis. Sebagai mobil keluarga, Small MPV ini memiliki banyak kompartemen serba guna di dalam kabin, terutama untuk menyimpan botol minuman, tempat carges gadget, USB port, dan sebagainya. Desain kursi juga dibuat sedemikian rupa agar memberikan kenyamanan penumpang pada saat berkendara. Tata letak menyediakan ruang kabin yang lapang untuk semua penumpang. Salah satu fitur yang diunggulkan pada model ini adalah Keyless Operating System COS. Fitur ini memungkinkan pengemudi untuk membuka pintu dan menyalakan mesin ketika kunci berada di dalam saku. Tombol COS berkomunikasi dengan kendaraan teknologi nirkabel. Menariknya, lampu depan akan tetap menyala selama 30 detik saat keluar dari mobil pada malam hari. Fitur ini tentu sangat membantu saat pengemudi parkir di tempat gelap. Mobil yang diklaim sebagai gabungan antara SUV dan MPV ini memiliki ground clearance yang cukup tinggi. 205 mm, diukur menggunakan ban 16 inci, model yang menjadi pesaing Toyota Avanza, Suzuki R3. Dan Honda Mobilio ini ditawarkan dalam 6 varian dengan harga mulai dari Rp 189 juta hingga Rp 246 juta. Sayang, Mitsubishi masih enggan menyebutkan nama dari produk terbarunya ini. Sejumlah rumor yang beredar di dunia maya menyebutkan produk terbaru dari Mitsubishi ini akan diberi nama Expander. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini di Facebook. Terima kasih.